Shalom, selamat pagi Sobat Samas, bersyukur kita telah melewati hari-hari di tahun 2021. Dengan penyertaan Tuhan, kita melewati hari-hari itu. Dua hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Biarlah kita tetap semangat, bahkan lebih semangat untuk menjalani hari-hari ke depan bersama Tuhan Yesus. Hari ini, tanggal 29 Desember 2021, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang kami rasakan setiap hari, sehingga kami boleh menjalani hidup dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang memampukan kami terus berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 3, ayat 10-17. Dengan tema, dasar, dan bangunan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumbut kering, atau jerami? Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu. Bapak ibu saudara terkasih, kokohnya suatu bangunan sangat tergantung pada dasar atau fondasinya. Apabila fondasi yang dibuat kuat, maka kokohlah bangunan itu. Sebaliknya jika fondasi yang dibangun asal-asalan, maka bangunannya pun tidak akan kokoh. Demikian pula dengan kehidupan iman. Jika bangunan kehidupan orang percaya didasarkan kepada Kristus, maka kita pun akan memperoleh kepastian kekal. Sebaliknya, jika berpegang kepada hal-hal yang fana, pasti tidak akan tahan uji. Sobat Samas, dalam pembacaan kita 1 Korintus 3 ayat 10-17, Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus dan berbicara tentang dasar dan bangunan. Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena belum dewasa secara rohani. Mereka hidup berkelompok-kelompok, kemudian berselisih yang satu dengan yang lain. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kephas, ada golongan Kristus. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 11-13. Kemudian masing-masing golongan menonjulkan dirinya sendiri dan tidak menjadi berkat bagi sesamanya. Perpecahan mengancam kehidupan jemaat di Korintus. Oleh sebab itu, Paulus menegur jemaat agar hidup di dalam kasih. Paulus ingin agar jemaat hidup saling menolong dan saling membangun dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Karena setiap pekerjaan akan diuji dan para pekerja akan diminta pertanggung jawabannya atas pekerjaan itu. Barang siapa yang tahan uji akan memperoleh upah, sebaliknya yang asal-asalan akan menuai kerugian. Pembangun-pembangun yang tidak jujur tidak dapat menyemunyikan kejahatannya, karena kelak masing-masing akan menerima buah dari apa yang ditaburnya. Sobat Samas, ada sebuah kisah. Seorang tukang bangunan yang sudah tua berniat untuk pensiun dari profesinya. Ia menyampaikan rencana tersebut kepada majikannya. Padahal majikannya masih membutuhkan dia, namun dia tidak bisa memaksanya untuk tetap bekerja sebagai tukang bangunan. Maka ada permintaan terakhir dari sang majikan. Ia meminta tukang itu untuk sekali lagi membangun sebuah rumah sebagai karya terakhir dari si tukang. Bangunlah sebuah rumah, buatlah yang terbaik dengan seluruh kemampuanmu. Kamu bebas membangun dengan semua bahan terbaik yang ada. Demikian kata sang majikan. Lalu dengan berat hati, si tukang mengerjakan apa yang diperintahkan majikannya. Ia mengerjakan sebuah rumah dengan asal-asalan. Dia membuat rangka bangunan. Ia menggunakan bahan-bahan yang berkualitas rendah. Kayu yang mudah lapu dan campuran semen yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian rumah itu bisa selesai. Kemudian ia membuat laporan kepada majikannya. Sudah selesai apa yang Tuhan minta. Kemudian jawab sang majikan. Terima kasih sudah bekerja. Itu adalah rumahmu sendiri. Hadiah untukmu dan keluargamu. Wow, betapa terkejutnya si tukang bangunan. Ia sangat menyesal dalam hatinya. Kalau saja aku tahu dari awal kalau rumah ini adalah akan menjadi milikku, aku akan membangunnya dengan sungguh-sungguh. Menggunakan bahan-bahan terpilih dan menggunakan kualitas yang baik. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Si tukang bangunan menuai apa yang ditaburnya sendiri. Ia harus tinggal di rumah yang ia bangun dengan asal-asalan. Di dunia ini pun kita sedang membangun rumah kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, apakah kita membangunnya dengan bahan-bahan yang asal-asalan atau kita membangunnya dengan bahan yang terbaik dan mengerjakannya dengan hal yang terbaik juga? Terkadang kita tanpa sadar atau dengan sengaja menjalani hidup ini dengan asal-asalan menuruti keinginan hati kita tanpa menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Misalnya kita bekerja dengan asal-asalan yang penting dapat gaji kemudian kita mengejar keuntungan padahal tidak melakukan hal yang terbaik kemudian kita melayani kalau ada waktu saja kita hidup menurut kemauan kita sendiri dan melakukan apa saja tanpa takut kepada Tuhan tanpa kita sadari sesungguhnya kita sedang memakai bahan-bahan bangunan yang menyelakakan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara Terkasih Renungan kita hari ini mengingatkan jika Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk melakukan yang terbaik syukurilah kesempatan itu selama masih ada waktu kerjakanlah segala hal dengan tanggung jawab baik itu dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh karena kita tahu bahwa kita punya dasar yang baik yaitu Kristus pekerjaan baik akan mendapatkan upah pekerjaan yang tidak baik akan diabaikan dan dibinasakan mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan kami pada pagi hari ini kami belajar tentang dasar dan bangunan kami berdoa ya Tuhan berkatilah supaya kami masing-masing dapat selalu ingat bahwa dasar dari kehidupan kami adalah Kristus sehingga kami selalu melakukan yang terbaik mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan terlebih lagi kami boleh menjadi berkat bagi orang lain terima kasih Tuhan berkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati Terima kasih.